Barang bukti ganja seberat 390 kg dimusnahkan oleh petugas Polsek Kalideres dengan cara dibakar Senin 19 November. Kapolsek Kalideres Kompol Danuwiyata mengatakan, pemusnahan itu dilakukan karena berkas perkaranya sudah siap untuk disidangkan. Ratusan kilo ganja tersebut disita dari tersangka Asmoni, 42 tahun, bandar asal Aceh yang diringkus anggota unit narkoba Polsek Kalideres di Perumahan Bugel Indah, Karawaci, Tangrang, 28 Agustus lalu. Dalam acara pemusnahan, tersangka Asmoni juga dihadirkan. Dalam pemeriksaan, Asmoni mengaku bisnis ganja dilakukannya bersama saudara-saudaranya di Aceh. Menurut Kapolsek, meskipun berkas sudah dilimpahkan kekejaksaan, namun kasus ini masih terus dikembangkan. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Postkota TV melaporkan.